Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai tata laksana COVID-19 pada neonatus atau bayi baru lahir dan kriteria pemulangan pasien COVID-19. Kateri ini diambil dari buku saku COVID-19 anak RSCM. Bagaimana tata laksana bayi sehat yang lahir dari ibu dengan ODP? Bayi sehat yang lahir dari ibu ODP, yang pertama tidak perlu dilakukan swab pada bayi. Yang kedua, bayi sehat dirawat gabung dan ibu bisa menyusul langsung dari ibu dengan melaksanakan prosedur perlindungan saluran nafas dengan baik. Berikutnya, dalam keadaan tidak bisa menjamin prosedur perlindungan saluran nafas dan pencegahan transmisi melalui kontak, maka bayi diberikan asiprah. Sekarang kita masuk ke bayi sehat yang lahir dari ibu dengan PDP atau pasien dalam pengawasan. Bayi sehat yang lahir dari ibu dengan PDP, tata laksananya meliputi, yang pertama, bayi termasuk kriteria kontak erat resiko rendah, sehingga tidak perlu dilakukan swab pada bayi. Bayi dirawat terpisah dari ibu sampai diketahui hasil pemeriksaan SARS-CoV-2 ibu negatif. Asi tetap diberikan kepada bayi dalam bentuk asiprah dan bayi dimonitor ketat serta perlu dipoloak hingga pulang. Selanjutnya adalah tata laksana COVID-19 pada bayi sehat yang lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19. Bayi ini termasuk dalam kriteria kontak erat resiko tinggi. Bayi dilakukan pemeriksaan swab pada hari ke-1 dan hari ke-14. Bayi dirawat terpisah dari ibu sampai ibu dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pemberian asih tetap dilakukan dalam bentuk asiprah. Bayi dimonitor ketat dan perlu dipoloak hingga pulang. Jika bayi menunjukkan gejala, bayi dirawat sebagai PDP di ruang isolasi tekanan negatif. Jika tidak memungkinkan bayi dirawat di ruang isolasi atau satu ruang sendiri. Selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya yaitu kriteria pengulangan pasien COVID-19. Kriteria pengulangan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama, suhu tubuh pasien normal minimal 24 jam. Gejala klinis pneumonia tidak ada. Pemeriksaan swab SARS-CoV-2 menunjukkan hasil negatif 2 kali berturut-turut dengan interval minimal 1 hari. Kemudian pada pasien PDP dengan pneumonia, Suhu tubuh pasien normal minimal 24 jam. Gejala klinis pneumonia tidak ada. Pemeriksaan swab SARS-CoV-2 hari ke-1 dan hari ke-2 negatif. Catatan yang perlu diperhatikan. Pasien yang telah dipulangkan tetap dilakukan isolasi di rumah. Sampai dengan 14 hari setelah timbulnya gejala. Demikianlah informasi kita pada kesempatan ini. Mari bersama berjuang melawan COVID-19. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, and share, dan disampaikan ke yang lain sehingga memberi nilai manfaat yang lebih banyak. Terima kasih.